Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Mas Bro semoga kalian selalu sehat semuanya ya Bro ya Oke pembahasan kali ini tentang ini Bro ini adalah center Mars C8 ya Maret kalau bahasa Indonesia mungkin Maret ya Maret C8 packagingnya seperti ini Bro langsung saja lah Hai enggak usah panjang lebar ya seperti ini kalau kalian beli Mars C8 itu dapat apa aja seperti ini bro kotak kode kosong cuma dapat ini plastik plastik kotak-koteknya terus centernya ini bro wuhh keren ya Bro ya enggak diapa-apain belum disentuh belum diapain wajah keren ini bro ini adalah Mars C8 versi X ml2 ya yang LED nya lebih kecil dibawahnya SST 40 ya powernya sampai 15W wajah jadi untuk lumennya sendiri sih enggak dijelasin sana Bro dari speknya tapi kalau dihitung rata-rata untuk LED yang zaman sekarang itu kan 120 lumen per buatnya jadi kalau 15W itu ya sekirah-kira kita 1800 tapi enggak usah muluk-mukulah kita ambil 1500 lumen aja karena untuk ceknya sendiri saya enggak punya alatnya agak ribet bikinnya ya guys kita cek isinya Bro seperti ini drivernya mirip-mirip konvoy ya apa mungkin nyomot common mungkin saya enggak tahu juga Oh iya kenceng banget Bro Hai seperti ini drivernya tapi drivernya kayaknya beda ini hanya empat mode ya Bro Hai server empat mode yang simple-simple saja tiga level plus satu strobo ini kita pasang baterai dulu ya pakai baterainya seperti biasa Bro Samsung 30t Oke tapi bodinya ini beneran kalau yang pernah punya Mars C8 ini weh solidnya buset ini udah kayak konvoy Z1 itu Bro kenceng banget enak pokoknya top deh kalau dibandingin sama C8 plus masih masih mantepan ini bodinya bener ini kelihatan solid banget tuh sampai enggak bunyi mentok-tok-tok-tok gitu doang Oh ya untuk depannya mah ada bezelnya Bro kalau lihat di apa namanya di waktu belinya ya itu kayaknya Chrome tapi ternyata pas nyampe bukan Chrome bro tapi semacam bezel biasa terus di painting gitu ya untuk reflektora sendiri menggunakan reflektor Hai C8 Dep ya yang ukurannya lebih panjang daripada reflektor C8 biasa tapi teksturnya OPL atau kulit jeruk ya seperti ini jadi senter ini cenderung ke jarak dekatnya jarak dekat enak banget ini bener Hai untuk luminya sendiri ya antara 1300 sampai 1500 lah sekitar segitu kalau dibandingin sama C astrolog C8 mirip-mirip bro tapi ini lebih ke jarak dekat ya mungkin kalau ininya reflektornya halus mungkin dia bisa lebih jauh mungkin tapi nanti kita coba kita coba cari nanti kalau misalkan bisa dipasang ya udah mudah sih mantep ini ya untuk harganya sendiri kisaran 300-400 ribuan Bro ya tanpa baterai oke jadi kalian kalau beli cuma dapat senter dan ke tali gantungan sama kardus sama plastik tadi ya ada baterai oke untuk LED-nya pakai XML 2-15 Watt langsung di jelot w1 bro ya 23 Oh salah 123 untuk fokusnya sendiri Oke bentar ini kameranya bisa di turunin nggak kelihatan ya Bro ya fokusnya itu lebih besar dari C8 ya Bro jadi memang agak-agak bisa dibilang jarak dekat lah gitu tapi nanti kita coba tes di luar nah sembari nanti coba kita cari lawan ya yang kira-kira sama lawannya apa ini Oke Bro langsung saja kita cerut di luar yuk cerut oke Mas Bro ini sudah di lapangan kita tes senternya ya ini Mars C8 yang level satu Hai naik level Hai dua Hai maknyus Hai ini kita di gawang nih gawang disana juga ada gawang Hai tuh Hai naik level Bro tiga masuk sol Hai untuk jarak sorotnya 400 meter ya kalau dihitung by data tadi 400 meter tapi ini udah cukup kalau untuk sehari-hari untuk meronda sampe udah hondangnya Hai sayangnya nggak ada tower kalau ada tower ada sih tapi jauh banget nggak nyampe Hai gimana Bro Hai cerut topora ini amotor SD3 Bro level 1 ya 2 3 4 lulu woli brian lawannya sepertinya bro tapi ya karena yang sekiranya harganya nyerempet-nyerempet ya cuma SD 3 ini Bro Hai tapi untuk build quality tadi Mars C8 mantep Bro The new HAM office juas gandas ini kantor kelurahan kantor desa di Bekasi ya mantap bro juas gandas ya balik lagi ke Mars C8 seperti ini ini tinggal di upgrade sedikit pakai SSD 40 drivernya untuk arusnya dinaikin dikit udah jeruk bro tapi ini emang untuk jarak dekat sih karena reflektornya pakai yang kulit jeruk jadi spotnya itu melebar masuk arah bro ini bonus ya bro bonus video maksudnya ini adalah astrolog MF01 ini jeruk waduh 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 gila bro ini center apa-apa ini matahari dalam genggaman ini bro mantep ya kalau di Reda Lampung tak kasih bonus bonus sorot yang manius oke ya weh terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe nantikan video-video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati